Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham. Konsep rejeki. Suatu ketika Siti Hajar menggendong anaknya Ismail. Lari-lari kecil dari bukit sofa maruah, sofa maruah, sofa maruah mencari air. Pertanyaannya, adakah air yang dicari? Padahal udah susah payah. Lari-lari kecil dari bukit sofa maruah. Ternyata airnya gak muncul di bukit sofa maruah. Airnya muncul di depan Ka'bah. Larinya dimana, airnya dimana. Kadang-kadang seperti itulah rezeki. Usahanya dimana, rezekinya dari tempat yang berbeda. Ketika kita menghasilkan atau menginginkan rezeki dari suatu tempat, berusahalah. Kalau kita tidak dapat rezeki dari tempat yang itu, bisa jadi Allah berikan rezeki dari tempat yang lain. Seperti contoh Siti Hajar dan Ismail. Kadang-kadang banyak yang ngomong ke saya, Ustazah jualan saya gak laku, jualan saya gak laku. Saya sering bilang, usaha aja dulu, jualan aja dulu. Coba dulu. Kalau baru sebulan dua bulan, belum lagi namanya. Artinya, usaha aja dulu. Rezeki kadang-kadang tidak turun dari jualannya. Tapi dari tempat yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita mengusahakan sesuatu yang rezekinya gak disana. Eh Allah berikan rezeki dari tempat yang lain. Konsep rezeki itu adalah misteri. Maka kita gak bisa menebaknya. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, dan bertawakal. Maha mustahil sifat Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah menyanyiakan usaha hambanya. Aku adalah tim yang paling percaya. Ketika kita sudah berusaha, gak mungkin Allah gak akan kabulkan segala usaha kita. Karena kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin zalim kepada hambanya. Maka tugas kita cuma usaha. Selanjutnya serahkan kepada Allah dan bersabar atas hasilnya. Karena rezeki itu ada yang naik turun, naik turun, naik turun. Ada yang flat, tau-tau naik. Ada yang naiknya lambat, tapi naik aja. Oke? Nah, konsep rezeki ini perlu kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak pakem. Wah, saya dapat kerjanya disini, hasilnya harus disini. Ternyata tidak. Faktanya, Siti Hajar, Ismail, lari-lari kecil di Bukit Sofa Marwah. Rezekinya justru gak turun disitu. Tapi air zam-zam muncul di depan keabah. Semoga gak bermanfaat. Lelaki disini. Like, share, share video saya ini. Follow channel saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.